Aura leluhur barbar itu bagaikan pelangi, dan aumannya mengguncang langit dengan niat membunuh. Wajah gadis hantu dan Pang Yong pucat pasi. Meskipun mereka siap mengorbankan diri, mereka tidak dapat menahan rasa takut yang kuat menghadapi pasukan yang begitu kuat. Di gubuk beratap jerami di tengah suku, orang-orang suku itu juga mendengar pasukan leluhur barbar menyerang. Sebagian besar dari mereka memegang kepala dan menangis. Beberapa orang yang penasaran mengintip melalui celah-celah gubuk beratap jerami dan melihat leluhur barbar memimpin ratusan pasukan berkuda. Mereka begitu takut hingga jatuh ke tanah. Sudah berakhir, pasukan awan mengalir telah menyerbu masuk. Kita tidak bisa melarikan diri. Kita semua akan mati di bawah kuku besi pasukan awan mengalir. Mari kita menyerah. Mungkin pasukan awan mengalir akan membiarkan kita pergi. Jangan berhayal. Ketika suku besar menyerang suku kecil, maka seluruh suku akan musnah. Karena suku awan mengalir mengirim pasukan, mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Kita semua akan mati. Petik 2. Petik 2. Suasana putus asa menyelimuti kerumunan. Gubuk beratap jerami itu sunyi senyap. Semua orang gemetar ketakutan dan tidak berani bersuara. Pang Yong, ikuti aku. Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu untuk menangkap para bandit. Tangkap leluhur barbarian terlebih dahulu. Mata indah gosgel memancarkan cahaya biru yang menyala-nyala. Auranya terus meningkat, dan tubuhnya menegang. Dia seperti seekor cita yang bersembunyi di kegelapan, siap menerkam kapan saja. Zua Wen melangkah maju, meraih tangan gadis hantu dan Pang Yong, lalu segera mundur. Gadis hantu dan Pang Yong bersiap untuk bertarung sampai mati. Sekarang setelah Zua Wen menarik mereka kembali, mereka terkejut. Zua Wen, apa yang sedang kamu lakukan? Gadis hantu mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Zua Wen, tetapi yang mengejutkannya, pergelangan tangan Zua Wen sangat kuat. Dia berjuang beberapa kali tetapi tidak bisa melepaskan diri. Situasi Pang Yong mirip dengan gosgel. Zua Wen menarik mereka ke sisi gubuk jerami, satu di masing-masing tangan, lalu melepaskannya. Zua Wen, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kau menarik kami pergi? Mata indah gadis hantu menatap dingin ke arah Zua Wen, dan nadanya sedikit malu. Apakah kamu tahu formasi besar apa yang aku buat sebelumnya? Zua Wen bertanya dengan acuh tak acuh. Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Itu hanya formasi pertahanan dao primordial. Berapa lama formasi itu bisa menghentikan leluhur barbar? Jika Pang Yong dan aku menyerang habis-habisan, kami punya peluang bagus untuk memenggal kepalanya. Selama leluhur barbar meninggal, suku Tianyi kita akan memiliki kesempatan untuk melawan pasukan awan melayang, kata Yunu. Saudara Zua, jika saja aku dan nona hantu bergabung sekarang, kami akan memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membas miras barbar. Namun, sekarang, kami tidak memiliki kesempatan itu lagi. Nada bicara Pang Yong dipenuhi dengan ketidakpuasan. Tatapan mata Zua Wen tenang saat dia berkata dengan acuh tak acuh, susunan yang aku buat disebut susunan tanpa bayangan seribu tentara. Itu adalah susunan kelas abadi. Tentara barbar leluhur sama dengan kematian. Dua dari barbarian ke, darah, dari barbarian, es. Gadis hantu dan Pang Yong menggelengkan kepala mereka diam-diam. Mereka sama sekali tidak percaya pada Zua Wen. Belum lagi tingkat arai dao milik Zua Wen, orang ini telah menyiapkan formasi dalam waktu yang begitu singkat, jadi bagaimana dia bisa menyiapkan arai tingkat abadi. Ledakan, ledakan, ledakan. Seperti binatang buas, leluhur barbarian menyerbu suku itu. Pasukan di belakangnya seperti naga panjang, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Hahaha, suku Tianyi tidak akan ada lagi setelah hari ini. Aku, sang barbar leluhur, telah diperintahkan oleh Liu Yun untuk menghancurkan sepenuhnya suku Tianyi Mu yang bodoh itu. Leluhur barbarian tertawa dengan angkuh. Begitu memasuki suku, ia langsung berlari ke gubuk jerami besar di tengah. Dia menatap ketiga sosok di depan gubuk jerami itu. Dia ingin mencabik-cabik ketiga orang itu, menghancurkan seluruh gubuk jerami itu, dan membunuh semua orang di dalam gubuk itu. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang salah. Hal ini terjadi karena tiba-tiba muncul bayangan hitam aneh di sekelilingnya. Bayangan hitam ini mengenakan baju besi yang mengerikan, seolah-olah mereka adalah prajurit yang telah melalui ratusan pertempuran. Wajah mereka hitam pekat, dan dia tidak dapat melihat wajah mereka dengan jelas. Poci! Poci! Pada saat ini, leluhur barbar mendengar percikan darah di belakangnya dan jeritan melengking. Tiba-tiba ia menoleh untuk melihat, dan menyadari bahwa ratusan prajurit yang dipimpinnya tengah dikelilingi oleh roh-roh tentara yang berdesakan rapat. Jiwa-jiwa tentara ini dipersenjatai dengan segala jenis senjata, dan mereka mengepung bawahannya tanpa takut mati. Jumlah jiwa tentara ini terlalu banyak, dan mereka terlalu kuat. Bawahan leluhur barbar seperti anak-anak di hadapan jiwa tentara ini. Banyak prajurit suku awan hanyut terbunuh oleh jiwa tentara ini sebelum mereka sempat bereaksi. Sang leluhur barbar ingin kembali dan menolong, namun ia mendapati puluhan jiwa tentara telah muncul di hadapannya dan mengelilinginya dalam bentuk kipas. Wah! Leluhur barbarian itu meraung dan mengayunkan tombak panjang di tangannya. Cahaya tombak dingin yang menusuk itu terbang seperti bintang dan melesat ke puluhan jiwa pasukan. Jiwa-jiwa tentara gemetar. Mereka mengabaikan cahaya tombak dan langsung mengepung ancestral barbarian. Tombak panjang leluhur barbar melesat seperti kilat. Tubuhnya melangkah keluar seperti naga yang marah, dan kecepatannya sangat cepat. Namun, semakin sering leluhur barbarian bertarung, semakin hatinya hancur. Ini karena jiwa-jiwa tentara yang mengelilinginya semuanya memiliki kekuatan tempur seperti Tuan Suanji. Meskipun kultifasi leluhur barbarian berada di alam penguasa abadi, dia tidak dapat mengisi ulang energinya di dunia luar. Semakin dia bertarung, semakin dia tidak dapat melanjutkan. Leluhur barbarian meraung. Dia menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Dia tidak menyangka formasi sekuat itu tersembunyi di suku Tianyi. Dengan pengetahuannya, sekilas dia bisa tahu bahwa formasi ini seharusnya adalah formasi pembunuh tingkat abadi. Formasi pembunuh ini cukup untuk memusnahkan mereka semua. Sang barbar leluhur mulai mundur dari suku Tianyi, dan dia bahkan tidak peduli dengan bawahannya. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana dia bisa menyisihkan energi untuk memedulikan bawahannya. Pochi. Semakin dekat leluhur barbarian ke pintu masuk suku Tianyi, semakin banyak jiwa tentara yang mengelilinginya. Sejumlah besar jiwa tentara menekan leluhur barbarian, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Dia meraung ke langit, dan aura kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Ototnya membengkak, dan garis-garis darah tebal muncul di permukaan ototnya dan menyebar. Itu adalah pemandangan yang aneh dan mempesona. Leluhur barbar itu mengayunkan tombak panjang di tangannya, dan energi merah darah yang mengerikan menyebar seperti gelombang. Dalam sekejap, jiwa-jiwa tentara di sekitarnya tersapu. Sang barbar leluhur melangkah maju dan melangkah ke pintu masuk suku Tianyi. Dia hanya perlu melangkah satu langkah lagi untuk benar-benar lolos dari formasi terkutuk ini. Pada saat itulah dia melihat telapak tangan ramping mendarat di dadanya. Telapak tangan itu membawa energi yang sangat kuat. Dia merasakan sakit yang tajam di dadanya, dan dia memuntahkan setegup darah. Seluruh tubuhnya terbang mundur tanpa sadar seperti daun yang layu. Saat dia terbang mundur, Ancestral Barbarian akhirnya melihat wajah orang yang mendaratkan telapak tangan itu. Pria muda itu bertubuh ramping, tatapannya dingin dan tenang. Bukankah sudah kubilang, minggirlah, leluhur barbar. Sudah terlambat bagimu untuk tersesat sekarang. Tetaplah di sini. 3122. Teriakan kesakitan suku barbar leluhur terdengar tak henti-hentinya, namun segera berhenti secara tiba-tiba. Ketika arwah pasukan mulai bubar, suku Tianyi terdiam. Gadis hantu dan Pang Yong menatap mayat-mayat di depan gubuk jerami dengan mulut menganga. Pasukan awan mengalir telah dimusnahkan. Pang Yong bertanya dengan suara serak. Gadis hantu itu menatap pemuda yang berdiri di pintu masuk suku itu dengan ekspresi yang rumit. Dia memikirkan kembali kata-kata pemuda itu dan menyadari bahwa dia telah salah paham selama ini. Dia, apakah dia benar-benar seorang master arah ilahi kelas penciptaan? Gadis hantu bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi dengan emosi yang rumit dan rasa malu. Pada saat ini, para anggota suku di gubuk jerami juga menyadari bahwa keributan di luar telah berhenti tiba-tiba. Mereka tidak dapat menahan diri untuk keluar dari gubuk jerami mereka. Ketika mereka melihat mayat-mayat di suku itu, mereka semua menutup mulut karena terkejut. Sebagian besar dari mereka bingung. Siapakah yang membunuh pasukan awan mengalir yang tak terkalahkan? Mungkinkah itu gadis hantu dan Pang Yong? Zua Wen, kamu adalah penyelamat suku Tian Yi kami. Mohon maaf atas kekasaran saya kepada Anda dan terimalah permintaan maaf saya yang tulus. Gadis hantu itu tiba-tiba berlutut di depan Zua Wen. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketulusan. Pang Yong juga berlutut di samping gadis hantu. Matanya dipenuhi rasa terima kasih. Ketika para penduduk suku melihat tindakan gadis hantu dan Pang Yong, mereka langsung tahu bahwa pemuda di depan mereka adalah orang yang telah menyelesaikan krisis tersebut. Suara mendesing. Para anggota suku juga berlutut di depan Zua Wen. Mereka mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada Zua Wen. Mereka tahu betul bahwa jika pasukan awan mengalir dibiarkan menyerang suku itu, mereka semua akan mati. Namun, Zua Wen telah membantu mereka memusnahkan pasukan awan mengalir. Dia bisa dikatakan sebagai penyelamat mereka. Zua Wen menatap para anggota suku yang berlutut di depannya dan merasakan sakit kepala. Dia buru-buru berkata, Bangun! Momo-ngomong, aku hanya mencoba melindungi diriku sendiri. Para anggota suku itu tidak ragu-ragu. Di bawah komando Zua Wen, mereka semua berdiri. Namun, mereka menatap Zua Wen dengan tatapan membara yang membuat Zua Wen tidak tahan. Selanjutnya, gadis hantu mengatur sejumlah orang untuk mengurus mayat-mayat pasukan awan mengalir di suku tersebut, dan sejumlah orang untuk memperbaiki daerah-daerah yang rusak di sekitar suku tersebut. Sebaliknya, Zua Wen berjalan langsung keluar dari suku menuju kuda naga yang diikat ke tiang kayu di luar suku oleh utusan terpercaya manusia leluhur. Mata kuda naga itu merah padam, dan ia menatap Zua Wen dengan penuh permusuhan. Napasnya terengah-engah, dan keempat kukunya menghentak tanah, tampak sangat maniak. Zua Wen, kuda naga adalah jenis binatang buas yang sangat sulit dijinakkan. Leluhur barbar tidak menjinakkannya sepenuhnya. Dia hanya menggunakan kekerasan untuk membuatnya tunduk sementara. Gadis hantu itu sangat cerdas. Dia segera melihat niat Zua Wen untuk menjinakkan binatang pembantai. Jika aku ingin meninggalkan tempat ini, aku harus menemukan daerah terlarang di alam surgawi pembantaian. Lokasi zona terlarang berada di tangan penguasa kota dewa. Aku harus menuju ke kota dewa. Tentu saja, aku akan membutuhkan tunggangan untuk perjalanan yang begitu jauh, kata Zua Wen. Mendengar ini, gadis hantu terdiam. Dia selalu ingin Zua Wen tetap tinggal dan menjadi master arai ilahi dari suku Tianyi. Namun, gadis hantu juga tahu bahwa itu tidak realistis. Dao arai Zua Wen terlalu tinggi. Bahkan jika Zua Wen tidak ingin meninggalkan alam surgawi pembantaian, dia tidak akan tinggal di suku kecil seperti suku Tianyi. Suku Tianyi dan suku awan mengalir kita berdua berada di bawah yurisdiksi kota Suci Hongshuan. Namun, aku tidak menyarankanmu untuk pergi ke kota Suci Hongshuan, kata gadis hantu. Kenapa? Tanya Zua Wen penasaran. Sudah ku bilang sebelumnya, ada tiga kota dewa di alam surgawi pembantaian. Dua diantaranya dikuasai oleh para ahli ras asing, dan yang terakhir milik ras manusia. Sayangnya, penguasa kota Hongshuan di Fine City bukanlah seorang ahli manusia. Jika kau pergi ke sana, kau akan langsung diusir, kata gadis hantu. Zua Wen mencibir dalam hatinya. Jika gadis hantu tahu bahwa kloningannya memiliki garis keturunan Raja Pemakan, dia tidak akan mengatakan itu. Tentu saja, Zua Wen selalu berjalan di alam pembantaian surgawi dengan penampilan manusia. Selain itu, dia jarang mengambil tindakan. Oleh karena itu, semua orang di suku Tianyi mengira bahwa Zua Wen adalah manusia. Dengan garis keturunan Raja Pemakan milik Zua Wen, tidak sulit baginya untuk memasuki kota Suci Hongshuan. Bagian yang sulit adalah mencari tahu lokasi pasti zona terlarang alam surgawi pembantaian dari penguasa kota-kota Suci Hongshuan. Apakah kota yang diperintah oleh umat manusia itu jauh? Tanya Zua Wen. Sangat jauh. Bahkan jika kamu menunggangi kuda naga, itu akan memakan waktu sekitar satu tahun. Kata gadis hantu. Zua Wen sedikit mengernyit dan segera menyerap pada gagasan pergi ke kota Suci umat manusia. Dia sudah bertanya kepada gadis hantu tentang lokasi pasti kota Suci Hongshuan. Menurut gadis hantu, jika dia menunggangi kuda naga, dia hanya butuh waktu tiga hari untuk mencapai pinggiran kota Suci Hongshuan. Akan tetapi, Konon katanya jika ia ingin memasuki kota Suci tersebut, ia harus memenuhi syarat yang sesuai. Syaratnya adalah ia harus mendapat rekomendasi dari kepala suku yang besar. Dengan kata lain, bahkan jika Zua Wen bergegas ke kota Suci Hongshuan tanpa berhenti, dia tetap akan ditolak masuk. Gadis hantu, aku masih berencana pergi ke kota Suci Hongshuan. Namun, sebelum aku pergi ke kota Suci Hongshuan, aku harus pergi ke suku awan mengalir untuk menemui kepala suku. Juga, jangan khawatir. Suku Tianyi-mu memiliki arah tanpa bayangan seribu tentara yang telah kubuat. Jika suku awan mengalir menyerang suku Tianyi-mu, itu akan menjadi lebih buruk. Kata Zua Wen dengan sungguh-sungguh. Gadis hantu menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini, suku awan mengalir mengirimkan pasukan paling elit mereka. Sekarang setelah mereka kehilangan semua pasukan di suku Tianyi, aku khawatir suku awan mengalir tidak akan berani mengirimkan pasukan lagi. Sambil berbicara, gadis hantu mengeluarkan gulungan kulit domba dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Dia berkata, Zua Wen, gulungan kulit domba ini mencatat rute ke suku awan mengalir. Suku awan mengalir tidak jauh dari kota Suci Hongshuan. Setelah Anda tiba di suku awan mengalir, Anda dapat dengan mudah membeli peta kota Suci Hongshuan. Zua Wen mengambil gulungan kulit domba dan menangkupkan tangannya ke arah gadis hantu untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zua Wen, apakah kamu yakin ingin pergi ke kota Suci Hongshuan? Meskipun kamu memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam Tao of Arai, ras asing selalu memusuhi ras manusia. Kamu mungkin dapat mengandalkan pencapaianmu dalam Tao of Arai untuk mendapatkan dukungan dari ras asing, tetapi kamu mungkin juga menjadi sasaran. Gadis hantu masih agak khawatir. Zua Wen tersenyum tipis dan berkata, Jangan khawatir, aku tahu. Jika kota Suci Hongshuan benar-benar tidak berfungsi, aku akan pergi ke kota Suci umat manusia. Bagaimanapun juga, aku harus melewati kota Suci Hongshuan dalam perjalanan menuju kota Suci umat manusia. Karena Zua Wen sudah mengatakannya, gadis hantu tidak mengatakan apa-apa lagi. Zua Wen mengeluarkan pil hijau tua dari dunia luar dan memaksanya masuk ke mulut kuda naga. Setelah menelan pil itu, mata merah dari kuda naga itu berubah menjadi warna hijau tua. Aura ganas di tubuhnya benar-benar hilang. Tak lama kemudian, ia membungkudan dengan lembut menempelkan dahinya ke tangan kanan Zua Wen dengan cara yang sangat jinak. 3123 Zua Wen menghancurkan pasak kayu dan mencengkeram tali kekang kuda naga dengan tangan kanannya. Dengan tendangan kaki kanannya, ia melompat ke atas kuda. Kuda naga berdiri di sana dengan patuh, tidak berani bergerak. Zua Wen, ambillah tiga kantong air giok ini. Di domain surgawi pembantaian, air giok sangat penting bagi para kultifator. Air ini merupakan sumber kehidupan bagi para kultifator. Yunu mengeluarkan tiga kantong air dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Zua Wen tidak menolak. Meskipun dia bisa dengan bebas mengambil barang-barang dari ladang batu misterius di dunia besarnya, dia tidak memiliki air giok. Namun, tidak ada air giok di dunia besarnya, dan lingkungan keras di alam surgawi pembantaian semuanya bergantung pada air giok. Bahkan kristal asal hukum surgawi pun tidak berguna. Kamu Nu, aku pergi dulu. Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Sampaikan salamku juga untuk Pang Yong. Zua Wen melambaikan tangan kepada Yunu dan menamparkan perut kuda naga itu. Kuda naga itu meringkik dan melesat maju seperti embusan angin. Suku awan mengalir 10 kali lebih besar dari suku Tianyi dan memiliki populasi ribuan. Di sekitar suku itu bahkan ada tembok tinggi yang tingginya lebih dari 10 kaki. Tembok tinggi semacam ini pada dasarnya tidak berguna bagi para pembudidaya, tetapi sangat berguna di domain surga pembantaian. Domain surgawi pembantaian adalah tanah yang ditinggalkan oleh surga dan memiliki batasan udara alami. Setiap kultifator di domain surgawi pembantaian tidak bisa terbang sama sekali. Tembok ini, yang tingginya sekitar 10 kaki, dapat menahan benturan pasukan banyak suku. Rumah Menteri Suku Awan mengalir jauh lebih baik daripada Rumah Menteri Suku Tianyi. Rumah itu berbentuk menara yang menutupi area yang luas. Tidak seperti gubuk beratap jerami suku Tianyi, rumah itu adalah menara yang terbuat dari batu. Di dalam rumah besar, Menteri Suku Awan mengalir, Xiong Fei, menatap serius bawahannya yang berlutut di depannya. Anda mengatakan suku barbar leluhur gagal menyerang suku Tianyi. Dan mereka musnah sepenuhnya. Bagaimana mungkin suku Tianyi yang remeh bisa menyapu bersih pasukan elit suku Awan melayang kita? Apakah kamu yakin kamu tidak melihat sesuatu? Xiong Fei sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia juga berasal dari klan Bisman, dan tingginya sekitar 3 meter. Namun, perutnya besar, dan saat tubuhnya bergetar, perutnya yang megah mengeluarkan serangkaian riak spektakuler. Bawahan itu sangat takut sehingga dia tidak berani menatap Xiong Fei. Dia berkata dengan suara gemetar, Menteri, ketika saya pergi untuk menyelidiki, saya kebetulan melihat orang-orang dari suku Tianyi berurusan dengan mayat Jendral Zumen. Saya benar-benar tidak salah lihat. Juga, bawahan ini menemukan bahwa suku Tianyi dikelilingi oleh susunan yang sangat kuat. Saya menduga bahwa Jendral Zumen dan yang lainnya mungkin menderita kerugian akibat formasi itu. Xiong Fei sedikit mengernyit dan berkata dengan tatapan dingin di matanya, untuk menjebak dan membunuh para elit yang dipimpin oleh Zubarbarian, setidaknya dibutuhkan satu arai kelas abadi. Formasi susunan seperti ini hanya dapat ditemukan di suku-suku besar. Suku Tianyi hanyalah suku kecil yang tidak penting. Bagaimana mereka bisa memiliki tingkat formasi susunan seperti itu? Aku juga tidak tahu, kata bawahan itu dengan sedikit takut. Xiong Fei tidak berbicara lagi. Ruangan itu sunyi senyap. Bawahan itu mengangkat kepalanya, melirik Xiong Fei, dan berkata dengan hati-hati, Menteri, apakah kita masih akan mengirim pasukan ke suku Tianyi? Xiong Fei melangkah maju, menendang bawahannya hingga jatuh ke tanah, dan berteriak, kirim adikmu. Apakah semua elit suku awan melayang telah dimusnahkan? Mengapa Anda masih mengirim pasukan ke sana? Apakah Anda mengirim umpan meriam? Bawahan ini tidak berani. Bawahan itu berguling dan segera berlutut di tanah, gemetar. Jangan sentuh suku Tianyi untuk saat ini. Mari kita periksa dulu. Tatapan Xiong Fei tampak berwibawa. Dia melangkah maju lagi, menendang bawahannya hingga jatuh ke tanah, dan berkata, tidak apa-apa sekarang. Kenapa kamu tidak keluar dari sini? Aku kesal saat melihatmu. Bawahan itu membungkuk patuh dan diam-diam mundur. Deng-deng-deng. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar lagi di luar pintu. Xiong Fei melotot dan berteriak, bukankah aku sudah menyuruhmu keluar? Apa yang kamu lakukan di sini? Menteri Xiong Fei sungguh mengesankan. Suara aneh dan sinis terdengar. Xiong Fei sedikit mengernyit dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Dia melihat seorang pria muda berjalan perlahan masuk. Seorang manusia. Mata Xiong Fei menyipit, lalu dia marah. Seorang manusia biasa berani menerobos masuk ke rumahnya. Apakah dia mencari kematian? Namun tak lama kemudian, Xiong Fei menjadi tenang. Pertahanan suku awan melayang sangat ketat. Jika mereka menemukan manusia, mereka pasti akan memberi tahu mereka. Namun, untuk berpikir bahwa manusia ini akan mampu menerobos masuk ke kediamannya tanpa alarm berbunyi. Itu adalah sesuatu yang sedikit aneh. Pemuda itu perlahan berjalan ke kursi di ruangan itu, duduk dengan malas, dan menatap Xiong Fei dengan tenang. Pria muda ini secara alami adalah Zouan. Setelah memasuki suku awan melayang, ia menggunakan cakram susunan tulang binatang untuk membuat susunan penyembunyian di sekelilingnya. Ia diam-diam mendekati rumah Xiong Fei dan menyelinap masuk dengan lancar. Tentu saja, sebelum memasuki rumah besar itu, Zouan menyiapkan barisan pembunuh yang mengerikan di sekeliling rumah besar itu. Dan itu bukan level rendah. Itu level genesis. Bahkan jika ada ahli level genesis di rumah besar itu, Zouan yakin dia bisa melukai atau bahkan membunuhnya. Kultifasi Xiong Fei tidaklah rendah. Ia adalah seorang penguasa abadi dari ras asing. Namun, setelah diam-diam terperangkap dalam susunan pembunuh, Zouan tahu bahwa nyawa Xiong Fei sepenuhnya berada di tangannya. Sejak dunia besar dibuka, Zouan tidak perlu menyimpan energi daosurgawinya di domen surgawi pembantaian. Dunia besar memiliki persediaan kristal asal daosurgawi yang mengerikan. Itu cukup bagi Zouan untuk berkultifasi selama seribu tahun tanpa masalah. Selama dia mengonsumsi sejumlah besar energi daosurgawi, dia akan segera mengeluarkan kristal asal daosurgawi untuk memulihkannya. Oleh karena itu, dia memiliki keuntungan besar dibandingkan semua kultifator lain di domen surgawi pembantaian. Di domen langit pembantaian, Zouan, yang tidak takut melelahkan dirinya, mungkin bahkan tidak peduli dengan penguasa kota. Menteri Siongfei, penglihatanmu tidak begitu bagus. Apakah kamu masih menganggapku manusia? Zouan bersandar di kursinya. Tiba-tiba, aura mengerikan meletus dari tubuhnya. Aura ini membawa serta kekuatan penghancur yang dapat menelan langit dan melahap bumi. Di atas kepala Zouan, pusaran lubang hitam besar muncul. Kekuatan melahap yang sangat mengerikan muncul darinya. Di bawah pengaruh kekuatan melahap ini, segala sesuatu di ruangan itu tampaknya ingin keluar dan memasuki lubang hitam. Siongfei menatap pusaran lubang hitam di atas kepala Zouan dan pupil matanya mengecil. Dia berkata dengan suara yang dalam, Raja Pemakan. Namun, Siongfei segera kembali tenang. Raja Pemakan di depannya lebih lemah darinya. Dia hanyalah penguasa abadi tahap akhir. Jika mereka benar-benar bertarung, Siongfei yakin bahwa dialah yang akan menang. Namun, Siongfei tentu tidak akan asal memulai pertarungan yang tidak ada gunanya. Kamu dari suku mana? Mengapa kau datang ke suku awan mengalirku? Kata Siongfei dingin. Zouan menyingkirkan pusaran melahap itu dan tersenyum, Menteri Siongfei, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Kerja sama? Kerja sama apa? Siongfei bertanya dengan heran. 3124. Wajah Siongfei menjadi gelap saat dia menatap dingin ke arah Zouan, urat-urat di dahinya menonjol. Pria di depannya terlalu sombong. Begitu dia membuka mulutnya, dia berkata bahwa dia bisa mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Bukankah dia meremehkannya? He he, rekomendasi dari kota suci harganya mahal sekali. Suku awan melayang kami hanya direkomendasikan tiga kali sejak didirikan. Kau pikir kau siapa sampai meminta rekomendasi dari kota suci? Siongfei mencibir. Siongfei, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Selama Anda merekomendasikan saya, saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Kalau tidak, aku hanya bisa mengambil nyawamu. Zouan masih duduk di kursinya. Jari telunjuk kanannya mengetuk meja kopi di sebelah kanannya dengan pelan, menghasilkan suara, dong dong dong. Kau sedang mencari kematian. Siongfei sangat marah. Orang ini benar-benar tidak tahu betapa luasnya langit dan bumi. Dia berani menyebutkan kematian berulang kali di depannya. Hal ini membuat Siongfei ingin segera membunuh Zouan. Ledakan. Siongfei menghentakkan kaki kanannya dan menghilang di tempat, seperti asap hijau yang ilusi. Saat Siongfei muncul di hadapan Zouan, aura di tubuhnya meningkat ke tingkat yang mengerikan. Seolah-olah langit dan bumi telah berubah warna. Tangan kanan Siongfei mengepal dan menghantam wajah Zouan. Zouan masih duduk di posisi semula, tak bergerak. Seolah-olah dia tidak merasakan bahaya yang akan datang. Suara suosh, suara suosh. Tepat saat serangan Siongfei hendak mengenai wajah Zouan, tentakel umu pekat tiba-tiba muncul di bawah kaki Zouan. Tentakel umu itu melesat seperti kilat dan menjerat Siongfei. Seberapa keras pun ia berusaha, ia tidak dapat melepaskan diri. Pada saat yang sama, semakin banyak tentakel umu muncul dan melesat ke arah Siongfei. Wajah Siongfei tampak jelek. Di bawah serangan penjepit dari begitu banyak tentakel umu, dia hanya bisa mundur. Apakah ini sebuah formasi? Anda membentuk sebuah formasi? Siongfei menghancurkan beberapa tentakel umu dengan satu pukulan. Dia menatap Zouan dan bertanya dengan ekspresi jelek. Kamu tidak bodoh. Sebelum aku memasuki kediamanmu, aku secara tidak sengaja membentuk formasi pembunuh tahap dewa penciptaan. Apa yang anda lihat sekarang hanyalah hidangan pembuka dari formasi pembunuh ini? Hidangan utama yang sesungguhnya belum disajikan. Zouan bersandar di kursinya dan berkata dengan malas. Siongfei menyipitkan matanya saat menatap Zouan dengan tak percaya. Orang ini mampu membuat formasi pembunuh tahap dewa penciptaan dengan begitu mudah. Bukankah itu berarti dia setidaknya adalah seorang ahli formasi tahap dewa penciptaan? Hanya kota suci yang memiliki master arah suci seperti itu. Sekarang, salah satu dari mereka benar-benar muncul di suku kecil mereka. Kamu berbohong. Hanya ada beberapa master arah tahap dewa penciptaan di domain surgawi pembantaian dan aku pernah melihat mereka sebelumnya. Jika mereka tidak melakukan apa-apa, mereka akan tetap tinggal di kota. Mengapa mereka rela pergi? Siongfei mencibir sambil menghindari tentakel di sekitarnya. Kalian akan segera mengetahui apakah itu formasi mantra tahap dewa penciptaan atau bukan. Zouan bertepuk tangan. Seketika, seluruh rumah besar itu bergejolak dengan fluktuasi yang mencekik dan menakutkan. Fluktuasi itu menjadi semakin menakutkan, dan tentakel ungu di ruangan itu menjadi semakin padat. Dalam sekejap, ruangan itu ditutupi oleh tentakel ungu yang tak terhitung jumlahnya. Siongfei, yang awalnya merasa tenang, tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menerima serangan dari tentakel ungu itu secara pasif. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat tentakel ungu itu bersentuhan dengan Siongfei, tentakel itu segera menghilang dan memancarkan cahaya bila ungu. Siongfei jelas tidak menyangka tentakel ungu itu akan berubah seperti itu. Perutnya tertusuk cahaya pedang, dan darah menyembur keluar. Siongfei meringis kesakitan, dan ada sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak menyangka formasi itu begitu aneh. Tentakel ungu itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya bila tajam. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat, cahaya pedang itu tidak akan hanya menembus perutnya. Cahaya itu akan menembus gelabelannya. Bang, 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 bang. Satu demi satu, Siongfei terkejut saat mendapati tentakel ungu di setiap sudut ruangan semuanya meledak dan berubah menjadi cahaya bilah yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya pedang itu terlalu banyak. Mereka mengepung Siongfei dari segala arah, dan semua titik butanya tertutup. Seluruh tubuh Siongfei bergetar. Dia yakin bahwa ketika semua cahaya pedang melesat ke arahnya, dia tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Dia pasti akan mati tanpa tempat pemakaman. Tidak, ampunilah nyawaku, aku bersedia merekomendasikanmu ke kota dewa. Siongfei berteriak ketakutan. Suaranya bergetar. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menahan serangan ini. Selain memohon belas kasihan, dia tidak punya pilihan lain. Dong. Jari telunjuk kanan Zewawan mengetuk meja dengan keras. Seketika, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya tampak berhenti tepat waktu, dan berhenti di posisi semula. Celepuk. Siongfei duduk di lantai. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Ia terengah-engah, dan jantungnya berdebar-debar. Zewawan berdiri dan melambaikan lengan bajunya. Semua cahaya pedang di sekitarnya menghilang, seolah-olah semua yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Saya suka orang yang tahu bagaimana beradaptasi dengan keadaan. Dan jangan pernah berpikir untuk mempermainkanku. Aku tidak hanya memasang barisan besar di rumahmu, tapi aku juga memasang barisan jebakan dan pembunuh di sekitar suku Drift Clubmu. Saya telah mengaturnya dengan sangat rahasia. Hanya mereka yang berada pada level yang sama dengan saya, atau bahkan lebih baik dari saya, yang dapat mengetahui bahwa saya telah mengatur susunan yang besar. Jika kau ingin mempermainkanku, aku benar-benar bisa menjungkir balikan suku Drift Clubmu. Zewawan menatap Siong Fei di depannya. Nada suaranya tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan ancaman. Hati Siong Fei sudah mati. Tampaknya dia sekarang menjadi ikan di talenan yang bisa disembelih kapan saja. Jika dia berani bergerak, dia takut dia akan segera disembelih, dan juga akan melibatkan suku di belakangnya. Siong Fei mendesah pelan, siapa yang telah dia singgung. Dia benar-benar menyinggung Master Arai yang mengerikan. Terlebih lagi, orang ini jelas bukan Master Arai di tiga kota dewa. Dia bisa memiliki Master Arai yang begitu kuat, dan dia bukan Master Arai di kota dewa. Mungkinkah orang ini pendatang baru di domain surgawi pembantaian? Pada saat ini, Siong Fei banyak berpikir. Dia juga memikirkan pasukan Barbar Leluhur yang telah dia kirim sebelumnya, yang telah hancur total di suku Tianyi. Alasan mengapa tentara Barbar Leluhur dimusnahkan sepenuhnya tampaknya adalah karena terdapat pasukan besar yang sangat mengerikan di suku Tianyi. Dan susunan besar ini mungkin ada hubungannya dengan Master Susunan yang kuat di depannya ini. Yang Mulia, jangan khawatir. Saya tidak berani tidak setia. Dan Anda adalah Master Arai yang sangat kuat. Saya tidak sabar untuk mengjilat Anda. Beraninya saya bertindak gegabuh. Siong Fei melanjutkan, meskipun suku besar kami memenuhi syarat untuk merekomendasikan orang ke kota dewa, setiap kali kami merekomendasikan orang, kami harus menawarkan sejumlah besar batu giok sebagai ganti kualifikasi seseorang. Baru 20 tahun sejak rekomendasi terakhir kami. Sekarang cadangan batu giok di suku besar kami masih jauh lebih sedikit daripada persyaratan upeti. Jadi, 3125. Tuanku, Anda mungkin tidak mengerti kota dewa. Kota ilahi adalah eksistensi yang sepenuhnya melampaui semua suku lainnya. Seluruh kota ilahi dikelilingi oleh formasi besar yang dapat menyerang energi surgawi. Dengan kata lain, lingkungan di kota suci mirip dengan dunia luar. Itu adalah tanah suci tempat seseorang dapat terus-menerus menyerap energi surgawi untuk berkultivasi. Itu adalah tempat yang dirindukan oleh banyak kultivator di domen surga pembantaian. Menteri sebelumnya dari suku awan mengalir, setelah mengumpulkan cukup banyak zamrut, memasuki kota suci melalui zamrut dan menetap di sana. Berbicara tentang kota dewa, mata Siong Fei dipenuhi dengan kerinduan. Berapa banyak batu giyok yang harus kita tawarkan untuk merekomendasikan seseorang ke kota suci? Tanya Zua Wen sambil mengerutkan kening. Sepuluh ribu batu zamrut, Siong Fei tersenyum pahit. Zua Wen menyipitkan matanya. Meskipun dia baru berada di domen surgawi pembantaian selama satu atau dua hari, dia tahu betapa langkanya batu giyok. Sejak berdirinya suku Tianyi, setelah bertahun-tahun beroperasi, hanya ada beberapa ratus buah cadangan batu giyok di suku tersebut. Dapat dilihat betapa sulitnya mengumpulkan batu giyok. Berapa banyak batu zamrut yang dimiliki suku awan melayangmu? Tanya Zua Wen. Siong Fei tersenyum pahit dan berkata, hanya sekitar tiga ribu batu giyok. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk mengumpulkan sepuluh ribu batu zamrut? Tanya Zua Wen dengan suara rendah dan ekspresi wajah yang buruk. Setidaknya tiga puluh tahun, kata Siong Fei. Zua Wen terdiam. Tiga puluh tahun terlalu lama. Dia tidak bisa menunggu selama itu. Apakah ada cara lain untuk memasuki kota suci? Jika memang tidak berhasil, seharusnya ada kemungkinan untuk menyelinap masuk. Kata Zua Wen. Sama sekali tidak. Aku tidak tahu tentang kota dewa lainnya, tapi aku tahu bahwa mustahil untuk menyelinap ke kota dewa Hongshuan. Tembok kota dewa Hongshuan tingginya lebih dari 30 meter, dan temboknya ditutupi dengan bilah-bilah tajam yang panjangnya lebih dari 3 meter. Selain itu, hal terkuat tentang kota suci Hongshuan adalah banyaknya formasi pertahanan kelas genesis yang didirikan di balik tembok tinggi. Menurut apa yang kudengar, ada sembilan formasi pertahanan tahap dewa penciptaan di permukaan, semuanya terhubung satu sama lain dan saling melengkapi. Namun, saya merasa mungkin ada lebih banyak lagi formasi tersembunyi. Selain barisan pertahanan, ada pula prajurit paling elit yang berpatroli di tembok. Seluruh kota suci tidak dapat ditembus. Bahkan jika standar dao araimu sangat tinggi, menurutku tidak mungkin bagimu untuk menyelinap masuk. Xiong Fei melirik Zouan dan berkata dengan hati-hati. Zouan mendesah dalam hatinya. Setelah Xiong Fei menjelaskan situasinya, dia sudah menyerah pada ide untuk menyelinap ke kota dewa. Formasi pertahanan tahap dewa penciptaan tidak menjadi masalah besar baginya, tetapi tetap akan membutuhkan waktu untuk menerobosnya. Terlebih lagi, domain surgawi pembantaian sepenuhnya dibatasi di langit. Dia tidak dapat menggunakan artefak dewa terbang untuk terbang di atas tembok kota dewa Hongshuan setinggi 30 meter. Dia hanya bisa memanjatnya. Saat dia memanjat tembok, dia mungkin akan ditemukan oleh orang-orang kota dewa. Kemudian, dia akan diperlakukan sebagai musuh dan dikelilingi oleh orang-orang kota dewa. Meskipun Zouan memiliki tubuh suci pangu dan banyak kartu truf lainnya, dia tidak berani melawan seluruh kota suci sendirian. Terlebih lagi, kota suci ini dikelola oleh para master pencapai langit. Selain itu, ada banyak master pencapai langit setengah langkah dan penguasa abadi puncak. Para master pencapai langit saja sudah cukup untuk dihadapi Zouan, belum lagi para ahli lainnya. Sepertinya aku hanya bisa mengumpulkan batu giok dengan patuh. Zouan mengerutkan kening. Dengan kecepatan suku awan melayang dalam mengumpulkan batu giok, itu akan memakan waktu setidaknya 30 tahun. Dia jelas tidak bisa menunggu selama itu. Kau mengumpulkan batu giok terutama dengan cara menggali akar tanaman di domain surgawi pembantaian. Zouan mengingat proses pangyong dan yang lainnya mendapatkan batu giok dan bertanya. Siong Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, jumlah tanaman di domain surgawi pembantaian adalah yang paling sedikit. Mengumpulkan batu giok dari tanaman adalah tempat yang paling aman. Oleh karena itu, semua suku pada dasarnya mencari sumber daya tanaman. Hal ini mengakibatkan punahnya tumbuhan di domain surgawi pembantaian. Mereka yang memperoleh batu giok dari tanaman pada dasarnya adalah suku-suku yang lemah. Bagi suku-suku besar seperti kami, sumber utama batu giok adalah dari membunuh binatang buas. Namun, binatang pembunuh adalah hewan sosial, jadi pada dasarnya mereka berkelompok. Ketika kita tidak membunuh binatang buas, kita memilih untuk berburu saat jumlah mereka lebih sedikit atau saat mereka sendirian. Pada titik ini, Si Yong Fei tersenyum pahit dan berkata, tetapi meski begitu, setiap kali kita berburu binatang buas, peluang kita untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Meskipun suku awan melayang kami adalah suku besar dengan ribuan orang, kami tidak selalu bisa memburu binatang buas. Itu terlalu melelahkan. Dalam setahun, kami hanya berburu binatang buas empat kali, sekali dalam satu musim. Sebelum setiap perburuan, kita harus membuat persiapan yang memadai. Mendengar ini, mata Zhuawan berbinar. Dia bertanya, apakah ada tempat dengan jumlah binatang buas terbanyak di sekitar sini? Tempat di mana ribuan binatang bisa muncul sekaligus. Si Yong Fei menganggup dan berkata, ada. Satu hari perjalanan ke Tenggara dari suku awan melayang, ada sebuah ngarai. Ngarai ini disebut ngarai kematian oleh suku-suku di dekatnya. Ngarai ini adalah tempat berkumpulnya para monster terbesar. Seseorang pernah melihat ribuan monster keluar dari ngarai kematian pada saat yang bersamaan. Bahkan ada monster yang kuat setingkat sang pencipta. Apakah suku-mu pernah mengirim seseorang ke ngarai kematian? Tanya Zhuawan. Si Yong Fei menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin? Ngarai kematian terlalu menakutkan. Setiap kali suku awan melayang berburu, kami sengaja menghindari ngarai kematian. Siapkan beberapa orang, kita akan segera berangkat ke ngarai kematian. Mata Zhuawan berbinar saat dia berkata dengan tenang. Ah! Si Yong Fei menjerit dan benar-benar tercengang. Dia menatap Zhuawan seolah bertanya-tanya apakah Zhuawan telah mengatakan sesuatu yang salah. Namun, Zhuawan tetap tenang dan tidak mengakui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Sebaliknya, dia menoleh untuk melihat Si Yong Fei dan berkata, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Aku memintamu untuk mempersiapkan beberapa orang untuk mengikutiku ke ngarai kematian. Si Yong Fei tergagap dan berkata dengan suara gemetar, Tuan, seharusnya aku memberitahu Anda betapa berbahayanya ngarai kematian. Itu adalah tempat yang mengerikan di mana ribuan binatang buas Bahkan jika semua orang di suku awan melayang bergegas ke ngarai kematian, mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh binatang buas itu pada akhirnya. Tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Aku tahu, jadi, dot apa kamu sudah selesai? Zhuawan menatap Si Yong Fei dengan tenang. Tatapan matanya yang acuh-ta'acuh membuat kulit kepala Si Yong Fei geli. Aku sudah selesai. Si Yong Fei menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zhuawan. Karena kalian sudah selesai, mengapa kalian tidak pergi dan menyiapkan beberapa orang? Kata Zhuawan dengan tenang. Si Yong Fei menundukkan kepalanya dan mendesah. Dia benar-benar tidak ingin pergi ke ngarai kematian dan tidak ingin sukunya mati. Namun, dia tidak berani menyinggung orang di depannya. Sekali dia menyinggungnya, sukunya akan tetap menderita. 3126. Si Yong Fei berdiri di panggung tinggi di alun-alun di luar suku Awan Hanyut. Hampir seratus orang berkumpul di bawah peron. Mereka adalah prajurit paling elit di suku Drift Club. Mereka dikumpulkan oleh Si Yong Fei, dan mereka semua membicarakannya. Berita tentang jatuhnya pasukan Barbar Leluhur di suku Tianyi telah menyebar ke seluruh suku. Sekarang setelah Si Yong Fei mengumpulkan mereka lagi, semua orang menduga bahwa itu karena tanah Barbar Leluhur. Si Yong Fei menempelkan kedua tangannya di depan dada, memberi isyarat agar semua orang diam. Ia lalu berdeham dan berkata, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena ada sesuatu yang penting untuk kuumumkan. Mata Si Yong Fei berkedip dan dia ragu-ragu. Pak Menteri, ada apa? Ceritakan saja kepada kami, tidak perlu menyembunyikannya dari kami. Di bawah platform tinggi, Org Kekar yang berdiri di depan berkata dengan santai. Si Yong Fei terbatuk dan berkata, aku akan membawa kalian semua ke Deat Canyon untuk memburu Killer Beast. Itulah sebabnya aku mengumpulkan kalian semua di sini, jadi. Sebelum Si Yong Fei sempat menyelesaikan perkataannya, terjadi keributan di bawah panggung. Banyak Org yang mengira mereka salah dengar. Apa yang salah dengan Si Yong Fei? Bagaimana dia bisa memanggil mereka ke Deat Canyon? Apakah dia mengirim mereka ke kematian? Pak Menteri, apa maksudnya? Jika kau ingin kami bertarung dengan suku lain, kami akan memimpin tanpa ragu. Tapi kau ingin kami pergi ke Deat Canyon? Apakah kau akan mengirim kami menuju kematian? Org Kekar yang berdiri di depan berbicara lagi. Matanya penuh dengan kebingungan dan kemarahan. Si Yong Fei tersenyum pahit. Sebenarnya, dia tidak ingin pergi ke Deat Canyon, tetapi bukan dia yang memutuskan. Dia tahu bahwa kemampuan formasi Zwa Wen sangat tinggi. Dia pastilah seorang Dewa Master Formasi karena dia bisa membentuk formasi pembunuh tingkat Genesis. Namun, di Deat Canyon, formasi Genesis Great tidak akan mampu menahan serangan Slaughter Beast yang mengamuk di dalamnya. Kecuali jika itu adalah formasi Creation Great yang satu tingkat lebih tinggi dari Genesis Great, mungkin itu akan mampu menahan serangan Slaughter Beast di dalam Deat Canyon. Namun, Si Yong Fei tahu bahwa tidak ada Dewa Master Formasi yang begitu kuat di domain surgawi pembantaian. Zwa Wen tidak terkecuali. Di matanya, Zwa Wen paling-paling adalah Dewa Master Formasi tingkat Genesis. Kau harus pergi ke Deat Canyon. Kalau tidak, kau akan mati sekarang juga. Tiba-tiba, terdengar suara dingin, menyebabkan suhu di seluruh alun-alun turun. Banyak orang terdiam dan melihat ke panggung tinggi. Sosok manusia yang ditutupi sisik hitam berjalan keluar dari belakang Si Yong Fei. Tentu saja, sosok manusia ini adalah Zwa Wen. Wilayah kota Dewa Hong Xuan sebagian besar dihuni oleh suku-suku asing. Agar tidak disalahpahami oleh suku-suku asing, ia telah memperlihatkan beberapa ciri-ciri raja pemakan. Mata emas gelap Zwa Wen mengamati kerumunan dengan dingin. Dalam sekejap, ia melepaskan garis keturunan raja pemakan dan tubuh suci pangu. Aura dahsyat yang jauh melampaui aura penguasa abadi menyapu seluruh alun-alun bagaikan badai. Si Yong Fei adalah orang yang paling dekat dengan Zwa Wen. Dia mengerang dan tanpa sadar mundur, menjauhkan diri dari Zwa Wen. Para ork di bawah panggung berada dalam kondisi panggung, sementara beberapa ork langsung berlutut di tanah dan mengejang. Itu, itu aura Tuan Tong Tian, sungguh hebat. Orang ini ternyata adalah seorang Lord Tong Tian. Tuanku, mohon maafkan kesalahan kami. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Petik 2. Petik 2. Saat mereka merasakan tekanan yang mengerikan ini, semua orang terkejut. Mereka secara tidak sadar mengira bahwa Zwa Wen adalah seorang ahli tertinggi di tingkat Lord Tong Tian. Mereka semua berlutut di tanah, mata mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Xiong Fei juga berlutut di bawah platform tinggi, matanya terbuka lebar. Dia merasa sangat bimbang. Dia baru saja melihat keterampilan formasi mengerikan orang ini, dan sekarang dia telah menjatuhkan bom padanya. Orang ini sebenarnya adalah seorang ahli Lord Tong Tian. Meskipun aura yang terekspos dari tubuh Zwa Wen masih merupakan aura seorang penguasa abadi, aura mengerikan Xiong Fei telah menghancurkan kepercayaan dirinya sepenuhnya. Seorang penguasa abadi biasa bisa memiliki aura yang mengerikan seperti itu. Orang ini pastilah seorang ahli penguasa abadi yang telah menyembunyikan kultifasinya. Dia benar-benar telah memarahi dan meremehkan ahli seperti itu. Memikirkan hal ini, Xiong Fei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin dan merinding. Zwa Wen menarik auranya dan melihat kesekeliling kebanyak ork yang patuh di bawah panggung tinggi. Dia merasa cukup puas. Tubuh suci pangu sangat luar biasa. Meskipun hanya berada di tingkat akhir bintang 6, tubuh suci pangu yang dibawanya tidak lebih lemah dari Dewa Tong Tian biasa. Tentu saja, meskipun auranya tidak lemah, kekuatan sejatinya masih kalah dengan seorang Lord Tong Tian. Dia juga tahu bahwa aturan-aturan di domain surgawi pembantaian sangatlah jelas. Jika kau menunjukkan kekuatanmu, kau adalah seorang ahli sejati. Tidak ada seorang pun yang akan menentang kemauan seorang ahli sejati. Sekarang, apakah masih ada yang keberatan pergi ke Deat Canyon? Tanya Zwa Wen acuh tak acuh. Di bawah platform yang tinggi, para ork saling memandang. Tiba-tiba, seekor ork di belakang berdiri. Ia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Zwa Wen. Ia berbisik, Tuanku, bolehkah aku mundur? Sayangnya, saat ork ini selesai berbicara, sebuah lubang berdarah meledak di antara kedua alisnya dan dia langsung terjatuh ke tanah. Zwa Wen melipat lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada orang lain yang keberatan? Semua ork ketakutan dan tidak ada yang berani mengajukan keberatan. Mereka semua setuju untuk pergi ke Deat Canyon bersama Zwa Wen. Baiklah, Siong Fei, buatlah pengaturan. Kita akan segera berangkat. Jangan khawatir, alasan mengapa aku memintamu untuk mengikutiku bukanlah untuk menyerang ke medan perang. Sebaliknya, aku membutuhkanmu untuk membantuku membersihkan mayat-mayat binatang buas serta darah giok dan batu giok di tubuh mereka. Kata Zwa Wen acuh tak acuh. Siong Fei terkejut. Dia berkata, Tuan Zwa, apakah maksudmu kamu berencana pergi ke Deat Canyon sendirian? Ya, kata Zwa Wen tanpa komitmen. Siong Fei berkata dengan serius, Tuan Zwa, lingkungan di Deat Canyon lebih buruk daripada tempat lain di domain surgawi pembantaian. Tidak hanya tidak ada energi surgawi di sana, tetapi juga akan mempercepat hilangnya energi surgawi dalam tubuh seorang kultifator. Bahkan jika kamu adalah seorang ahli di level Master of Heaven Ascension, energi surgawi di tubuhmu akan benar-benar habis dalam dua jam di Deat Canyon. Zwa Wen menyelah Siong Fei. Aku akan mengurus ini. Kamu tidak perlu khawatir. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya katakan. Sungguh lelucon. Dunia besar Zwa Wen telah dibuka oleh batu misterius itu. Kristal asal dao surgawi di dalamnya dapat diambil kapan saja. Selama energi dalam tubuhnya hampir habis, dia bisa mengeluarkan kristal asal dao surgawi untuk mengisi kembali energinya. Kekhawatiran banyak kultifator di domain surgawi pembantaian tidak ada artinya bagi Zwa Wen. 3127 Di pintu masuk suku awan melayang, Zwa Wen menatap ratusan elit ork yang gugup di depannya. Dia melompat ke kuda naga dan berkata kepada Siong Fei, yang juga menunggangi kuda naga, ayo pergi. Siong Fei menganggup dengan gembira. Ia menunggangi kuda naga yang patuh dan menarik tali kekang. Kuda naga itu berlari kencang ke depan dengan patuh. Kuda naga merupakan salah satu binatang yang paling sedikit membunuh di domain langit pembantaian. Seekor kuda naga hanya dapat tumbuh hingga ke tingkat master dao surgawi. Beberapa kuda naga yang bermutasi dapat tumbuh hingga ke tingkat master dao surgawi. Namun, ini sudah merupakan puncak dari ras kuda naga. Itu karena kuda naga adalah salah satu binatang pembunuh yang lemah. Selain itu, kecepatan dan daya tahannya sangat mengerikan. Oleh karena itu, itu adalah pilihan terbaik untuk menjadi tunggangan di banyak suku di domain langit pembantaian. Akan tetapi, bahkan untuk binatang buas yang paling rendah tingkat pembunuhannya seperti kuda naga sangat sulit bagi para ahli suku untuk menjinakkannya. Selain itu, mereka tidak dapat menjinakkannya sepenuhnya. Ketika mereka menungganginya, mereka harus bersaing dengan kuda naga. Namun, sejak Zuawan mengeluarkan ramuan domestikasi dan membiarkan Siong Fei menelannya, kuda naga dengan sukarela menjadi tunggangan Siong Fei. Hal ini membuat Siong Fei sangat bersemangat. Di seluruh suku awan melayang, hanya ada dua kuda naga. Satu adalah yang ditunggangi Zuawan dan yang lainnya adalah Siong Fei. Zuawan dan Siong Fei memimpin dan dengan sengaja mengendalikan kecepatan mereka. Di belakang mereka, ratusan elit org berlari dan mengikuti. Saat Zuawan dan Siong Fei berjalan menuju lembah kematian, sebuah pasukan secara bertahap berhenti seribu meter dari lembah kematian. Ada 500 orang dalam pasukan ini dan semuanya menunggangi kuda naga. Mereka adalah kavaleri yang langka. Jika Siong Fei melihat kejadian ini, dia pasti akan sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Suku awan melayang hanya memiliki dua kuda naga. Namun, pasukan ini memiliki satu kuda naga untuk setiap orang. Seberapa kuat seseorang harus dilengkapi dengan peralatan tingkat tinggi seperti itu. Pasukan ini terdiri dari semua jenis suku mutasi dan semuanya memiliki aura yang kuat. Pemimpinnya ditutupi sisik naga yang dingin. Di persendian anggota tubuhnya, terdapat duri-duri ganas berwarna merah darah. Orang ini jelas merupakan seorang ahli dari suku naga. Auranya yang kuat menekan kuda naga di bawahnya dan membuatnya gemetar. Di samping manusia naga itu ada seorang gadis muda. Kulit gadis muda itu seputih salju dengan sedikit semburat kemerahan. Wajahnya yang sedikit kekanak-kanakan memperlihatkan pesona yang tak tertandingi. Jika gadis muda ini tumbuh dewasa beberapa tahun lagi, dia pasti akan menjadi wanita yang luar biasa cantiknya. Jika bukan karena tiga ekor rubah berbulu yang tumbuh dari ekor gadis muda itu, orang akan mengira bahwa dia adalah manusia. Ahli klan naga menatap ngarai hitam pekat yang menyerupai mulut binatang raksasa dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Meisu, ini adalah ngarai kematian. Kau mengumpulkan 500 pengawal dewa dari kota dewa dan membawaku ke sini. Apakah Deat Kenyan ini harta karun yang kau sebutkan? Pada titik ini, ekspresi pembangkit tenaga listrik klan naga berubah jelek. Paman Jiang Ye, kau tahu bakatku. Aku punya kemampuan khusus untuk merasakan Batu Giok. Ketika kita melewati Deat Kenyan, aku merasakan aura Batu Giok yang sangat kuat di ngarai itu. Saya menduga mungkin ada urat Batu Giok yang sangat besar di Deat Kenyan ini. Bukankah kota dewa Hongsuan kita akhir-akhir ini kekurangan Batu Giok? Ibu sangat terganggu dengan masalah ini akhir-akhir ini. Selama kita bisa merebut urat Batu Giok ini, masalah kota suci akan terpecahkan. Ibu tidak perlu khawatir lagi tentang Batu Giok. Tiga ekor rubah Meisu bergoyang penuh semangat. Sepasang matanya yang jernih dan indah menatap Deat Kenyan di depannya. Matanya dipenuhi bintang-bintang dan wajahnya dipenuhi dengan kegilaan. Nona, apakah Anda yakin Anda tidak salah firasat? Apakah benar-benar ada urat Batu Giok di Deat Kenyan? Tatapan mata Jiang Ye serius. Kekuatannya dianggap sebagai salah satu ahli teratas di domen surgawi pembantaian. Dia tahu banyak informasi rahasia. Dia tahu bahwa Jadeite di domen surgawi pembantaian tidak hanya berasal dari pembunuhan binatang buas dan tanaman. Sebagian besar berasal dari urat Jadeite yang terkubur jauh di bawah tanah. Namun, urat-urat Batu Giok ini pada dasarnya dikendalikan oleh Kota Suci dan diperlakukan sebagai rahasia. Banyak suku bahkan tidak mengetahui keberadaan urat-urat Batu Giok. Jiang Ye percaya pada kemampuan khusus Mei Su untuk menemukan urat-urat Batu Giok. Sebelumnya, Mei Su telah merasakan beberapa urat Batu Giok kecil di bawah kendali Kota Dewa Hongsuan. Kali ini, Mei Su sangat bersemangat. Urat Giok di Deat Canyon jelas tidak kecil. Kapan aku melewatkannya? Jelas ada urat Jadeite yang besar di Deat Canyon. Saat Mei Su berbicara, dia merentangkan tangannya yang seperti Batu Giok di depannya dan membuat gerakan besar. Ngarai kematian terlalu berbahaya. Kita harus kembali ke Kota Suci dan melapor kepada penguasa kota terlebih dahulu. Kata Jiang Ye dengan sungguh-sungguh. Mei Su segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan beritahu ibuku. Aku menyelinap keluar dengan susah payah hanya untuk diam-diam menemukan lokasi urat Batu Giok itu. Setelah aku menemukan lokasi yang tepat, aku akan memberitahu ibuku. Dengan begitu, ini akan menjadi kejutan untuknya. Namun, Jiang Ye berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Muda, Anda mungkin tidak tahu betapa mengerikannya Deat Canyon ini. Ada ribuan monster pembunuh di sini dan ada beberapa di antaranya yang setingkat dengan sang pencipta. Selain itu, ada juga monster pembunuh tingkat sang pencipta yang mengerikan. Jika kita berada di dunia luar, tidak akan menjadi masalah besar bagi pasukan kita untuk menyerbu Deat Canyon. Namun, ini adalah domen surgawi pembantaian. Kita berbeda dari binatang buas pembunuh ini. Kita tidak bisa membuang-buang waktu di sini. Mei Su mengerutkan bibirnya dan berkata, Bukankah aku secara khusus menyiapkan susunan pemulihan kecil untuk kalian semua? Mengandalkan susunan pemulihan kecil dan cadangan Jadeite, itu sudah cukup bagi kalian semua untuk pulih tiga kali. Aku sudah mempersiapkan begitu banyak, tetapi paman Jiang Ye masih takut. Sungguh pengecut. Jiang Ye menepuk jidatnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan gadis kecil ini. Ini adalah leluhurnya. Ketika dia bertingkah laku tidak menentu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika kalian semua terlalu pengecut untuk masuk, maka aku akan masuk sendiri. Mei Su sedikit kesal. Dia menarik tali kekang dan kuda naga di bawahnya menyerbu menuju Deat Canyon. Merindukan. Jiang Ye ketakutan setengah mati saat melihat Mei Su memimpin serangan. Dia bergegas maju, diikuti oleh 500 prajurit kavaleri di belakangnya. Suatu hari kemudian, Zuawan menunggangi kuda naga dan berhenti di sebuah lereng kecil. Ia menyipitkan matanya saat melihat pintu masuk ngarai yang berjarak sekitar seribu meter di depan. Pintu itu tampak seperti mulut raksasa. Tuan Zuo, itu adalah ngarai kematian. Apakah kita benar-benar akan masuk dan berburu? Siong Fei menunggangi kuda naga dan datang ke sisi Zuawan. Dia menatap pintu masuk ngarai di depannya dan gemetar ketakutan. Ratusan bismen di belakangnya bahkan lebih buruk. Kaki mereka lemah. Mereka ketakutan setengah mati bahkan sebelum mencapai Deat Canyon. Oh, sekarang kita sudah di Deat Canyon, masih ada orang yang ingin melarikan diri. Tentu saja, kamu bisa memilih untuk melarikan diri, tetapi aku juga bisa memilih untuk bersikap kejam. 3.128 Degup, degup. Zuawan menarik kendali dan berhenti di luar Deat Canyon. Pintu masuk ke Deat Canyon sangat besar. Tebing di kedua sisi ngarai setinggi setidaknya 300 meter. Tebing-tebing itu mengjulang tinggi di depan Zuawan seperti mulut raksasa binatang purba. Tatapan mata Zuawan melewati pintu masuk ngarai dan melihat ke dalam kegelapan di dalamnya. Ekspresinya berubah serius. Kuda naga di bawahnya gelisah. Keempat kukunya menggaruk tanah dan napasnya berat. Siong Fei dan para bismen elit di belakangnya gemetar. Sangat sepi, tidak ada binatang pembunuh di sekitar Deat Canyon. Zuawan melihat sekeliling dan mengangkat alisnya dengan ekspresi bingung. Hari ini memang aneh. Meskipun sebagian besar binatang buas terkonsentrasi di Deat Canyon, masih ada beberapa binatang buas di luar ngarai. Namun, hari ini, tidak ada binatang buas. Siong Fei menunggangi kuda naga ke sisi Zuawan dan berkata dengan heran. Lihatlah tanah itu, ada jejak kaki yang sangat jelas. Terlebih lagi, jejak kaki ini sangat jelas. Tidak lama sebelum kita, seharusnya ada sekelompok orang yang memasuki Deat Canyon sebelum kita. Zuawan melompat turun dari kuda naga dan berjongkok untuk mengamati dengan saksama. Ia melihat masih ada jejak kaki samar di tanah. Di gurun, jejak kaki tidak akan bertahan lama. Karena dia bisa menemukan jejak kaki kuda di pintu masuk Deat Canyon, pasti ada seseorang yang masuk sebelum mereka. Selain itu, jarak waktu antara mereka tidak lama. Semuanya adalah jejak kaki kuda naga. Ini adalah sekelompok kavaleri. Di domain surgawi pembantaian, hanya kota ilahi yang dapat memiliki kavaleri. Siong Fei juga melompat turun dari kuda naga dan mengamati dengan saksama. Orang-orang dari kota ilahi, mereka juga memasuki Deat Canyon untuk membunuh binatang buas. Tanya Zuawan dengan heran. Siong Fei tersenyum pahit. Menurutku kemungkinan ini tidak tinggi. Kota Dewa mengumpulkan batu giyok dari berbagai suku setiap tahun. Itu cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian kota Dewa. Tidak perlu memasuki Deat Canyon, tempat berkumpulnya para pembunuh binatang buas. Itu terlalu berbahaya. Tampaknya binatang buas yang membunuh di luar ngarai dibunuh oleh kelompok kavaleri ini, tebak Zuawan. Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siong Fei menatap pintu masuk ngarai yang gelap gulita itu dengan takut. Kakinya lemas. Dia benar-benar tidak mau masuk. Tunggu perintahku di pintu masuk ngarai. Aku akan masuk lebih dulu. Zuawan melompat ke atas kuda naga dan menatap Siong Fei dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak menunggu mereka setuju. Kakinya meremas perut kuda dan kuda naga itu bergegas masuk ke ngarai. Petik 2, Petik 2. Siong Fei dan yang lainnya menatap Zuawan yang menghilang di pintu masuk ngarai dengan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuawan benar-benar berencana untuk memasuki Deat Canyon sendirian. Pada saat yang sama, mereka menghela nafas lega. Mereka merasa telah diselamatkan dari ambang kematian. Menteri, apakah kita benar-benar akan menunggu penguasa itu di pintu masuk ngarai? Bukannya aku mengecilkan hati, tetapi tidak peduli seberapa kuat penguasa itu, dia mungkin akan mati setelah memasuki Deat Canyon. Di dalam tim, Bisman yang terkuat dan tertinggi melangkah maju dan berbisik kepada Siong Fei. Siong Fei memarahi dengan dingin, tidakkah kamu lihat bahwa guru sedang menjaga kita? Dengan kekuatannya, memaksa kita memasuki Deat Canyon hanyalah masalah kalimat. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia masuk sendiri untuk memeriksa situasi. Siong Fei mengeluarkan lonceng perunggu dan berkata, kita akan menunggu di pintu masuk ngarai selama 10 hari-10 malam. Jika kita tidak menerima perintah guru setelah 10 hari, kita akan kembali melalui jalan yang sama seperti sebelumnya. Ketika Siong Fei mengatakan itu, para bismen tidak berani mengatakan apapun. Saat dia memasuki ngarai, Zuhaun dapat dengan jelas merasakan adanya udara dingin yang kuat yang menyelimuti ngarai tersebut. Dunia luar sangat panas, tetapi bagian dalam ngarai itu dingin. Seperti es dan api pada saat yang sama. Mengaum. Saat Zuhaun memasuki ngarai, suara gemuruh yang dahsyat terdengar di telinganya. Setelah itu terdengar suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara dan bayangan hitam yang seperti kilat hitam. Zuhaun tetap tenang. Tangan kanannya mengepal dan memukul dengan keras ke arah kiri. Kekuatan melahap raja pemakan menutupi permukaan tinjunya. Pochi Dengan satu pukulan, kekuatan melahap yang dahsyat itu meledak. Bayangan hitam itu merintih dan langsung terbanting ke tanah. Zuhaun akhirnya melihat wajah sebenarnya dari bayangan hitam yang menyergapnya. Itu adalah seekor anjing hitam yang tingginya setengah dari manusia. Otot anjing hitam itu menggembung, dan tubuhnya ditutupi sisik-sisik seperti batu. Matanya berwarna merah tua. Pada saat ini, anjing hitam itu dalam kondisi yang menyedihkan. Dadanya tertusuk. Di bawah pengaruh kekuatan melahap, tubuhnya dengan cepat menyusut dan berubah menjadi mayat kering. Mengaum. Mengaum. Raungan. Setelah Zuhaun membunuh anjing hitam itu dengan pukulan, dia segera menyadari bahwa dalam kegelapan di depan ngarai, ada sepasang mata merah darah yang muncul satu demi satu. Geraman anjing-anjing hitam yang ganas terdengar naik turun di hadapannya. Mata Zuhaun tampak tenang. Kekuatan anjing hitam itu tidak tinggi. Mereka berada di sekitar level Master Daoyuan. Namun, jumlah mereka sangat banyak. Setidaknya ada seratus orang sejauh mata memandang. Jika dunia makro Zuhaun tidak dibuka, hampir seratus anjing hitam Daoyuan Master akan menghabiskan sedikitnya 30% energinya. Namun, dia tidak memiliki kekhawatiran seperti itu sekarang. Ada cukup banyak kristal asal hukum surgawi di dunia makro yang bisa dia gunakan sesuka hatinya. Ledakan. Zuhaun melangkah maju dan menyerbu ke dalam kegelapan di depannya. Pusaran air yang melahap tubuhnya menutupi tubuhnya. Kultivasi garis keturunan Raja Pemakan Zuhaun berada di alam penguasa abadi. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada penguasa abadi biasa. Tanpa mempertimbangkan konsumsi energi, anjing hitam itu sama sekali tidak mengancamnya. Bang! 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 Zuhaun menyerbu ke arah anjing-anjing hitam itu dan melancarkan pukulan demi pukulan. Bayangan tinjunya yang tak berujung berkelebat di kehampaan seperti hantu. Setiap pukulan memiliki daya melahap yang dahsyat. Selama pukulan itu mengenai anjing-anjing hitam, mereka akan terluka parah dan kemudian dilahap menjadi mayat kering. Anjing-anjing hitam itu tampaknya tidak mengenal rasa takut dan terus menyerang Zuhaun. Ketika Zuhaun membunuh anjing hitam terakhir dengan pukulan, dia mengeluarkan lonceng perunggu dari lengan bajunya. Lonceng perunggu ini merupakan salah satu metode komunikasi di domain surgawi pembantaian. Dalam jarak 10 km, menggoyangkan lonceng perunggu akan menyebabkan lonceng perunggu lainnya beresonansi. Zuhaun dan Xiongfei telah sepakat bahwa selama dia menggoyangkan lonceng perunggu di ngarai, Xiongfei harus membawa orang ke dalam ngarai. Ding-ding-ding. Zuhaun menggoyangkan lonceng perunggu. Segera, Xiongfei menunggangi kuda naga dan memimpin sekelompok manusia binatang ke ngarai. Mereka segera melihat bangkai anjing hitam di tanah. Di depan bangkai itu, mereka melihat Zuhaun berdiri tegak. Tuanku, apakah Anda mengurus semua ini? Xiongfei melihat sekelilingnya dan sangat terkejut saat melihat wajah Zuhaun tidak merah ataupun terengah-engah. Anjing-anjing hitam itu tidak terlalu kuat, jadi Xiongfei dapat dengan mudah mengurus mereka. Namun, mustahil baginya untuk membunuh hampir seratus anjing hitam sekaligus. Di Deat Canyon, energi hukum surgawi terkuras terlalu cepat. Dia tidak sanggup membunuh semua anjing hitam itu. Keluarkan batu giyok dari anjing hitam itu. Aku akan mendirikan formasi pertahanan di sini untuk melindungi keselamatan kalian. 3129. Xiongfei dan yang lainnya segera mengambil batu giyok dari anjing hitam dan menyerahkannya kepada Zuhaun. Zuhaun menyimpan batu giyok tersebut di dunia paralel. Ketika batu misterius itu merasakan aura batu giyok, ia menjadi sangat bersemangat dan ingin menyerap energi batu giyok tersebut. Sayangnya, Zuhaun menghentikannya. Dia mengumpulkan batu giyok untuk mengumpulkan 10 ribu batu giyok untuk memasuki kota ilahi. Ini terlalu penting baginya dan dia tidak ingin batu giyok diserap oleh batu misterius itu. Batu misterius itu sangat cerdas. Ketika melihat Zuhaun menghentikannya, batu itu terbang di dunia paralel seperti anak kecil yang sedang mengamuk. Zuhaun menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengabaikan batu misterius yang keras kepala itu. Dia melihat sekeliling. Ketika dia memasuki ngarai, dia diserang oleh anjing-anjing hitam sehingga dia tidak memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Sekarang setelah dia perhatikan dengan saksama, dia menyadari bahwa ngarai itu sangat luas. Dinding di kedua sisinya berwarna coklat tua dan ada tanda-tanda rumit di permukaan dinding. Selain itu, Zuhaun juga menemukan mayat binatang pembunuh lainnya selain anjing pemburu hitam. Namun, jumlah binatang pembunuh ini jauh lebih sedikit daripada jumlah binatang pembunuh yang dibunuh Zuhaun. Jelas bahwa pasukan kavaleri yang datang lebih dulu tidak tinggal lama di sini. Sebaliknya, mereka bergerak maju dengan cepat. Binatang pembunuh ini pasti menghalangi pasukan kavaleri dan langsung terinjak sampai mati. Zuhaun juga menyadari bahwa batu giyok di tubuh binatang pembunuh yang diinjak-injak sampai mati oleh pasukan kavaleri masih ada. Para prajurit kavaleri tidak menggali batu giyok di tubuh binatang pembunuh tetapi bergegas melewatinya. Tampaknya pasukan kavaleri kota suci tidak memasuki ngarai kematian untuk membunuh binatang pembunuh. Zuhaun bergumam pada dirinya sendiri. Ia tenggelam dalam pikirannya. Ia menduga pasti ada rahasia di kedalaman Deat Canyon. Kalau tidak, pasukan kavaleri kota suci tidak akan menghabiskan begitu banyak upaya untuk memasuki kedalaman Deat Canyon. Siong Fei juga mengatakan bahwa bahaya di ngarai kematian begitu dasyatnya sehingga bahkan pasukan kavaleri kota suci dapat musnah jika mereka menghadapinya sendirian. Dalam keadaan normal, pasukan kavaleri kota suci tidak akan memasuki ngarai kematian tanpa rasa takut karena tidak ada manfaatnya. Namun, kali ini, pasukan berkuda kota suci telah menyerbu ke kedalaman Deat Canyon. Pasti ada beberapa manfaat yang melampaui harapannya. Kalian tetaplah di dalam formasi ini. Aku akan terus maju dan menunggu sinyalku. Jangan khawatir, kamu sangat aman di dalam formasi ini. Binatang pembantai tidak akan menjadi ancaman bagimu. Setelah Zewa Wan memberi instruksi pada Siong Fei dan yang lainnya, dia meninggalkan barisan dan terus bergerak maju. Sebelum memasuki Deat Canyon, Zewa Wan sudah merencanakannya. Setiap kali mereka maju dalam jarak tertentu di ngarai, ia akan menghabisi binatang buas pembunuh di dekatnya dan membentuk formasi besar. Selama dia menghadapi bahaya yang tak tertahankan di suatu tempat di ngarai, dia bisa mundur dan menggunakan formasi susunan yang telah dia buat untuk memblokir bahaya di depan. Selanjutnya, Zewa Wan mengikuti rencananya dan maju lebih jauh ke ngarai selangkah demi selangkah. Menurut Urayan Siong Fei, semakin dalam seseorang masuk ke Deat Canyon, semakin banyak pula binatang buas yang ada di sana. Akan tetapi, semakin dalam ia menyelami, semakin ia menyadari bahwa jumlah binatang pembunuh semakin berkurang, tetapi jumlah mayat binatang pembunuh semakin bertambah. Dia tahu bahwa binatang pembunuh ini dibunuh oleh pasukan kavaleri kota suci yang telah masuk terlebih dahulu. Terlebih lagi, binatang pembunuh yang dibunuh oleh pasukan berkuda kota suci sama sekali tidak tersentuh. Semua batu giok telah diambil oleh Siong Fei dan yang lainnya. Siong Fei dan yang lainnya sangat gembira. Ini hanyalah hal baik yang jatuh dari langit. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pasukan kavaleri kota suci akan membuka jalan bagi mereka, sehingga menghemat banyak tenaga mereka. Hmm. Ketika Zewa Wan tiba di pusat ngarai, tidak hanya ada mayat binatang pembunuh, tetapi juga mayat kavaleri kota ilahi. Kavaleri dan tunggangannya semuanya tumbang. Mayat mereka digerogoti hingga tak dapat dikenali lagi. Pemandangan itu berdarah dan menyedihkan. Terlebih lagi, binatang pembunuh di tengah ngarai jauh lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun tidak banyak binatang pembunuh yang tersisa, mereka semua sangat kuat. Zewa Wan berusaha keras untuk menghabisi binatang pembunuh yang tersisa di tengah ngarai. Sambil membunyikan bel perunggu, Siong Fei memimpin para bismen elit ke tengah. Ekspresi Siong Fei serius. Dia juga melihat kavaleri yang jatuh dan berkata dengan suara yang dalam, sepertinya kavaleri kota suci sudah mulai jatuh. Semakin dalam kita masuk ke Deat Canyon, semakin mengerikan. Tuanku, apakah kita masih akan menyelami lebih dalam? Siong Fei menatap Zewa Wan dengan penuh harap. Sebenarnya, dia berharap Zewa Wan akan mundur. Deat Canyon terlalu mengerikan. Meskipun dia tahu bahwa Zewa Wan tidak sederhana, dia tetap tidak terlalu percaya diri dengan Zewa Wan. Zewa Wan menggunakan pelat formasi tulang binatang untuk membuat formasi pertahanan tingkat takdir. Dia melihat ke arah Siong Fei dan bertanya, berapa banyak batu zamrut yang telah kita kumpulkan sejauh ini? Siong Fei berkata dengan gembira, kami telah mengumpulkan lebih dari 1.300 batu zamrut. Zewa Wan mengangguk, mereka baru melihat beberapa ratus binatang pembunuh sejauh ini. Alasan mengapa mereka bisa mengumpulkan begitu banyak batu zamrut adalah karena semakin kuat binatang pembunuh, semakin banyak batu zamrut yang mereka miliki di tubuh mereka. Zewa Wan telah melihat Siong Fei mengeluarkan 10 batu zamrut dari binatang pembunuh yang tingginya lebih dari 10 kaki. Tentu saja, kemungkinan mendapatkan begitu banyak batu zamrut dari satu binatang pembunuh sangatlah rendah. Zewa Wan hanya pernah melihatnya sekali. Kita masih harus menyelami lebih dalam. Kita masih jauh dari target kita. Zewa Wan tampak tenang. Dia mengabaikan wajah masam Siong Fei dan terus maju. Di bagian jalan berikutnya, jumlah mayat prajurit kavaleri dan binatang pembunuh bertambah. Jejak pertempuran di sekitar mereka juga menjadi lebih mengerikan. Tidak sulit bagi Zewa Wan untuk membayangkan betapa tragisnya pertempuran antara pasukan kavaleri dan binatang pembunuh. Ketika Zewa Wan mencapai 2 per 3 jalan melalui ngarai, dia tiba-tiba berhenti, tatapannya tertuju pada beberapa ratus meter di depan. Di sana, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya bagaikan awan gelap menyelimuti area di depan mereka. Zewa Wan menyadari bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah binatang pembunuh dengan kekuatan yang mengerikan. Jumlah mereka terlalu banyak. Mereka membentuk silinder dan mengepung area di depan mereka. Seolah-olah mereka secara kolektif menyerang sesuatu di area itu. Zewa Wan bergerak maju perlahan. Ketika dia semakin dekat, dia menyadari bahwa binatang pembunuh yang gila itu sedang mengepung sekelompok pasukan kavaleri. Ada sekitar 100 prajurit kavaleri. Di depan prajurit kavaleri, seorang lelaki tua dan seorang gadis muda melambaikan senjata di tangan mereka. 100 prajurit kavaleri, dengan mereka berdua di tengah, membentuk formasi berbentuk kipas dan bertahan melawan serangan binatang pembunuh. Binatang pembunuh itu tampaknya sudah gila. Mereka berubah menjadi bayangan hitam yang menakutkan dan menyerang pasukan kavaleri tanpa takut mati. Zewa Wan dapat melihat dengan jelas bahwa pasukan kavaleri telah sepenuhnya ditumpas oleh binatang pembunuh. 3.130 Wajah Mei Su menjadi pucat saat dia melihat binatang buas pembunuh yang menggila di segala arah. Ekspresi Jiang Ye tampak buruk. Dia mengayunkan tombaknya dan badai yang kuat menerjang menghancurkan kepala binatang buas itu. Kekuatan Jiang Ye adalah yang terkuat di antara pasukan berkuda, tetapi dia juga terengah-engah. Dia telah menghabiskan banyak energinya dalam perjalanan ke sini. Meskipun kavaleri dilengkapi dengan susunan pemulihan, semakin dalam mereka masuk, semakin mengerikan binatang buas yang mereka bunuh. Terkadang, kecepatan pemulihan jauh lebih lambat daripada kecepatan konsumsi. Hal ini mengakibatkan hilangnya 500 prajurit kavaleri, sehingga mereka hanya memiliki 100 prajurit. Nona, kita baru memasuki dua per tiga lembah kematian dan kita sudah bertemu dengan kera iblis. Kita tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Ayo mundur. Jiang Ye menatap Mei Su yang tak berdaya dan menasihatinya dengan suara yang dalam. Mei Su begitu cemas hingga hampir menangis. Ia terisak-isak, Paman Jiang, maafkan aku. Aku telah meremehkan lembah kematian. Ayo mundur sekarang. Jiang Ye menatap Mei Su yang cemas dan mendesah dalam hatinya. Sebelum memasuki lembah maut, dia telah memperingatkan Mei Su tentang kengerian lembah maut. Sebaiknya jangan masuk kecuali itu adalah pilihan terakhir. Sayangnya, Mei Su terlalu keras kepala dan tidak mendengarkan nasihatnya. Namun, ini juga bagus. Setelah pertempuran ini, Jiang Ye percaya bahwa Mei Su akan benar-benar tumbuh. Namun, harga dari pertumbuhan ini terlalu tinggi. Itu adalah harga dari pengorbanan 500 prajurit kavaleri elit. Semuanya, dengarkan baik-baik, siapkan barisan dan mundur. Jiang Ye tiba-tiba meraung. Raungannya sekeras guntur. Para prajurit kavaleri yang awalnya putus asa kini bersemangat tinggi. Mereka sudah lama ingin mundur, tetapi mereka tidak berani menyebutkannya sebelum Jiang Ye memberi perintah. Sekarang setelah Jiang Ye memberi perintah, mereka sangat gembira dan penuh energi. Zuawan bersembunyi di balik bayangan tebing yang jaraknya 100 meter. Dia juga menyadari bahwa pasukan kavaleri sudah mulai mundur. Sepertinya pasukan kavaleri sedang mengincar sesuatu di bagian terdalam lembah kematian. Namun, mereka telah menderita terlalu banyak kerugian, jadi mereka tidak berencana untuk masuk lebih dalam. Sebaliknya, mereka berencana untuk kembali melalui jalan yang mereka lalui. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia telah menyiapkan barisan yang kuat di sepanjang jalan. Tanpa izinnya, pasukan kavaleri tidak akan bisa meninggalkan lembah kematian. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan membuka barisan pertahanan untuk pasukan kavaleri. Lagi pula, dia tidak ada hubungannya dengan pasukan kavaleri. Jika dia membuka formasi, pasukan kavaleri akan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengalahkan Xiong Fei dan yang lainnya. Biarkan Xiong Fei dan yang lainnya mundur dari lembah kematian terlebih dahulu. Zuawan mengeluarkan lonceng perunggu dan menggoyangkannya secara berirama. Lonceng goyang dapat mengirimkan beberapa sinyal seperti maju, mundur, siaga, dan seterusnya. Apa yang dilakukannya sekarang adalah memberi perintah untuk mundur dari lembah kematian dan lembah kematian dan lembah kematian. Dengan kekuatan dan kemampuan pemulihannya, ia yakin dapat menjelajahi bagian terdalam Deat Canyon. Jika benar-benar ada bahaya yang tidak dapat ia lawan, ia bisa saja mundur. Dibandingkan-dibandingkan dengan para pembudidaya lainnya di domain pembantaian, dia. Terlebih lagi, dunia agungnya menyimpan sejumlah besar pil dewa pemulihan dan kristal asal Dao Surgawi, jadi batasan di domain surga pembantaian tidak begitu besar baginya. Zuawan tiba-tiba berhenti. Ia melihat tatapan tajam dari sisi lain tebing. Sepasang mata merah tua penuh dengan kebrutalan. Hati Zuawan hancur saat melihat mata merah itu. Dia tahu dia telah ketahuan. Pemilik mata merah itu juga seekor kera iblis. Namun, kera iblis ini berukuran dua kali lipat dari kera iblis lainnya. Seluruh tubuhnya seperti baja dan memancarkan cahaya dingin. Saat Zuawan melihat kera iblis, dia tahu bahwa itu adalah pemimpin kelompok kera iblis ini. Tiba-tiba, si kera iblis raksasa meraung ke langit. Kemudian, lebih banyak lagi kera iblis melompat keluar dari dinding di kedua sisi lembah. Kera iblis ini mendarat di depan pasukan kavaleri seperti hantu. Setelah pemimpin kera iblis memanggil lebih banyak kera iblis, ia menatap Zuawan dengan tatapan mengejek. Kemudian, ia mengabaikan Zuawan dan meraung, memerintahkan kera iblis untuk menyerang pasukan kavaleri. Apakah bajingan ini mengira aku sudah menjadi kura-kura dalam toples? Jadi, dia tidak berencana untuk berurusan dengan ku terlebih dahulu. Sebaliknya, dia ingin menyingkirkan pasukan kavaleri itu. Zuawan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tahu apa yang sedang dilakukan pemimpin kera iblis. Pemimpin kera iblis mengirim sebagian besar kera iblis satu-satunya cara untuk mencegah para penyerbu meninggalkan ngarai. Sisanya akan berada di bawah kekuasaan kera iblis. Menarik. Pemimpin kera iblis memandang rendah diriku. Ia pikir aku tidak bisa melakukan apapun sendiri. Beraninya dia mengabaikanku. Zuawan menatap pemimpin kera jahat itu dengan penuh minat, sedikit rasa ingin tahu di matanya. Siong Fei pernah berkata bahwa binatang pembantai adalah binatang eksotis yang hanya tahu cara membunuh dan tidak memiliki banyak kecerdasan. Namun, pemimpin kera iblis itu jelas tercerahkan. Kecerdasannya tidak kalah dengan orang biasa. Ia bahkan tahu bagaimana memberi perintah dan mengendalikan arah kera iblis. Di sisi lain, wajah Jiang Ye dan Mei supu cat pasi. Mereka menatap jumlah kera iblis yang terus bertambah di depan mereka dengan sedikit keputusasaan di mata mereka. Mereka sudah mencapai batasnya. Sekarang jumlah kera iblis telah meningkat, mustahil bagi mereka untuk menghentikannya. Terlebih lagi, energi dalam tubuh mereka hampir habis. Meskipun recovery Arai terus-menerus mengisi ulang energi mereka, masih butuh waktu bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun, mereka jelas tidak punya banyak waktu sekarang. Paman Jiang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak kera iblis? Mei Su sudah menangis terseduh-seduh. Jiang Ye menoleh untuk melihat tebing di belakang mereka. Dia juga melihat kera iblis dengan tubuh yang mengerikan. Dia menghela nafas dan berkata, nasib kita benar-benar buruk. Kita bertemu sekelompok binatang pembantai dengan komandan binatang pembantai. Panglima binatang pembantai sangat langka di antara binatang pembantai. Begitu muncul, ia akan mampu memimpin semua binatang pembantai dari ras yang sama. Selain itu, Panglima binatang pembantai memiliki pencerahan. Ia sangat cerdas dan kecerdasannya tidak kalah dengan manusia. Dengan seorang komandan binatang pembantai yang memimpin sekelompok binatang pembantai, kita tidak dapat melarikan diri. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Mata Jiang Ye dipenuhi kekecewaan. Namun, saat dia menatap Mei Su, kekecewaannya tergantikan oleh tekat. Mei Su adalah keturunan langsung dari penguasa kota Hongshuan Divine City. Dia memiliki arti khusus bagi penguasa kota. Kali ini, bahkan jika harus mempertaruhkan nyawanya, Jiang Ye akan membawa Mei Su keluar dari Deat Canyon. Nona muda, ikuti aku dengan seksama. Aku pasti akan membawanya keluar dari sini. Jiang Ye memegang tangan Mei Su dan berkata dengan suara rendah. Mei Su bisa merasakan emosi Jiang Ye. Matanya yang indah menyipit dan dia berbisik, Paman Jiang, apakah ini satu-satunya cara kita bisa menerobos? Apakah tidak ada jalan lain? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.